oke bos salam jumpa kembali lagi di channel kami orang biasa kali ini kita akan membahas aplikasi youtube studio aplikasi ini boleh dibilang wajib dimiliki para youtuber terutama untuk youtuber pemula karena aplikasi ini cukup membantu cukup lengkap penggunaannya pun cukup mudah dan bagi bos-bosku semua yang belum memiliki aplikasi ini silahkan di download di google play atau playstore cari di kolom pencarian youtube studio tampilannya seperti ini bos silahkan di install bagi yang belum install dan saya sudah memiliki aplikasi itu bos langsung saja kita buka aplikasinya ya ini aplikasinya bos disini tampil channel kita disini kita bisa memantau analisis atau lebih dikenal dengan analitik dari channel kita dan video-videonya di bagian atas sudah tersedia analitiknya kita lihat lebih banyak disini detil dari penayangan real time waktu menonton penayangan durasi tonton rata-rata kita jumlah subscriber bertambah dalam 28 hari terakhir suka dan tidak sukanya ini sudah ada jumlahnya presentasenya kemudian video teratas atau yang paling sering ditonton kemudian itu untuk kolom ringkasan lalu kita masuk ke kolom penemuan di sini ada tayangan rasio klik tayang dari tayang ya jenis sumber traffic jumlah penelusuran di youtube kemudian di sini ada kolom penonton jenis kelamin yang menonton video kita sudah ada presentasinya usianya di sini usia terbanyak 18 sampai 24 dan 25 sampai 34 tahun negara teratas di sini negara Indonesia yang paling banyak menonton kemudian konten interaktif dan kolom playlist pun ada dan selanjutnya bos di sini kita bisa melihat analisis dari video kita atau perkembangan dari video kita seperti yang ini ya kita bisa klik lebih banyak ini bos 3 hari atau 12 jam pertama peringkat menurut jumlah penayangan 1 dan 10 sudah lengkap komen-komennya pun ada jadi kita bisa memantau analisis videonya peserta komen-komennya terus jumlah tayangnya komennya berapa banyak like-nya berapa banyak dan kita juga bisa mengatur settingan video disini bos kita klik videonya ya kita klik ikon pensil di atas ya disini kita bisa ubah judul bisa edit deskripsi privacy nya bisa kita tambahkan playlist terus kita bisa edit tag nya dan juga jangan lupa ini yang paling penting kita bisa mengedit thumbnail ini kita bisa tambahkan thumbnail custom nya ya kita bikin custom nah semenarik mungkin bos untuk memancing viewers kemudian disini ada setelan lanjutan ini juga tidak kalah penting disini kita bisa mengatur kategori ya video kita ini cocoknya dikategorikan kategori apa bisa kita atur disini kemudian lisensi dan hak kepemilikan bisa kita lisensi youtube standar atau bisa kita kreatif rekaman atribusi kalau kita memperbolehkan kepada penggunanya yang lain untuk mempublikasikan kembali video kita ini kemudian disini ini yang tidak kalah penting penonton disini ada peraturan baru yang diterbitkan oleh pihak youtube di sekitar bulan februari 2019 kita harus mematuhi atau menetapkan penyaringan video kita ini apakah boleh dianjurkan untuk penonton anak-anak atau tidak nah disini kita harus tetapkan apabila video kita tersebut tidak dianjurkan untuk anak-anak maka kita harus pilih disini pengaturan kita klik saja ya disini tidak dipulih kemudian ya video ini dibuat untuk anak-anak dan tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak kita bikin tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak jadi kalau kita atur disana pengguna dari youtube anak-anak tidak akan dianjurkan atau tidak tampil di tampilan youtube mereka dan ini wajib ya disini ada pengaturan umur apakah dibatasi untuk 18 tahun ke atas atau tidak ini bersifat alternatif sesuai dengan video kemudian komentar bisa kita izinkan atau tidak disini bisa kita terus semua dan kita juga bisa menghapus video tersebut dari youtube ya oke was kami kira cukup disini dulu sampai disini dulu penjelasan kali ini untuk lebih spesifikasinya atau lebih detailnya silakan bos bosku diteliti sendiri dipahami dipahami sendiri disini kita cuman menggambarkan hal-hal yang paling penting dan bersifat dasar saja oke bos selamat menjumpa di lain waktu bila channel kita ini bermanfaat untuk kalian video kita bermanfaat untuk kalian dan persilahkan untuk menekan tombol subscribe di bawah dan terima kasih selamat menikmati